yo what's up ketemu gue lagi di channel youtube nya kita properti indonesia channel paling canggih paling keren, paling bikinnya bosen dunia oke guys sekarang malam minggu ya gue bareng lagi dengan mas diaris gilas laksanagati nah kali ini biar mau mencoba suatu sebuah permainan yang bisa menyirep kita semua dan pokoknya dia ingin menunjukkan bakatnya bro menunjukkan bakatnya prediksi sama gak sih dengan sulap bro 11-12 yaudah sulap oke kalau begitu dia akan menunjukkan sulapnya sebagai bentuk prediksi prediksi seseorang lalu kita susupkan dengan promosi-promosi tentang Mekarta tentunya oke oke sebelumnya sebelumnya jangan lupa subscribe like and share tentunya subscribe nih disini nih kita properti indonesia oke sebelumnya terima kasih udah dukung kita semua oke kalau begitu check this out selamat menikmati oke we can change anything and make it better together now we're strong don't question it the truth will break your chains we have the key open your eyes and see we are the ones who know the answers . . . . . . . Mas Romy Tomi Mas Tomi Oke sebelum kita mulai Ini mau ngingetin ya Buat para pengunjung BP Bapak Ibu Kita lagi setiap harinya Ada boot di lobby Depan kelas Bandung Ginda Plaza ini Disini ada boot Mekarta jadi buat Bapak Ibu Yang penasaran dengan Mekarta Bisa tanya self-representatif Kami yang pakai baju merah Atau yang pakai baju biru Ya coba tanya-tanya aja mengenai harganya Masalah info mengenai makhluk Silahkan boleh tanya ke teman-teman sales Yang ada disini Oke kita mulai nih Dari ujung sini memperkenalkan Mas Rady Mas Rady asli Bandung Mas Rady asli Bandung Mas Rady asli bandung Mas Rady asli bandung Yang terlu disiapkan Apalagi nih Mas Dian Ini pesulatnya Mas Kalau sih gak bisa kulak Ini pesulatnya Bukan, sulat ini Lebih ke prediksi Prediksi Kalo Piala Dunia kira-kira Ntar yang menjuara siapa? Piala Dunia itu nanti Gak seru doang Di prediksi sekarang Oke silahkan Ini mulai Mas Dian Sebelumnya Dari ini, ulangi dulu Dari Mas Regi Regi ya Regi Mas Regi Oke, Regi Mas Taumi dan Mas Andre Ini sulatnya mau ngapain ini Mas? Nah ini Prediksi Karena suri saya juga bukan buat sulat Pak Maik-maik aja Dari Mas Andre Mas boleh dibantu buat pinnya Pak? Oh ya? Nah Mas Andre, saya mau tangga dulu nih Sebelumnya Sebelumnya Pacar pertama Mas Andre siapa? Jangan disebutkan Dan sebutkan dulu Coba Berpikiran alam hati Dan Sebelumnya saya disebutkan Udah ketemu Kalau udah ketemu Bilang udah 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 ketemu Itu Pasar Mas Andre Coba Pikirin Satu menit Dari sekarang Saya coba Prediksi Tepikiran alam hati Ya agak susah sih Berdiri Bukuh bursi Bukuh bursi Bursi Oke Ini ditaruh mana ya? Ya Jangan Ntar Ntar dikira berubah Bapak kan bisa selap juga Oke Ditaruh sini Oke Oke Saya ingat Biar fair aja Biar fair aja Namanya Siapa? Biar gak ngawang-ngawang Kita buktikan saranan kenyataan Sebut dulu Ya kan juga ditulis Sebut dulu Sebuti Dede Dede Ucuk Dede Ucuk Dede Ucuk 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 kita lihat apa yang mas Diara ini bisa membuktikan prediksinya benar atau tidak oke selanjutnya mas ini pertanyaan kedua beda pertanyaannya mas Diara ya beda pertanyaannya mempunyai wang peliharaan punya dong punya itu namanya siapa ada namanya enggak ada namanya dikinkan dalam hati sekarang yang favorit soalnya ada banyak yang favorit ter favorit ter favorit kita lihat apa itu prediksi mas Diara akan benar butuh kursi kursi aja atau kursi ini saya akan bawa lagi oke oke sekarang sebutkan aku masih aku dari mas ketuk mas kami nanti lama orang aja bingung kita lalu prediksi oh iya bener ya mas sebutin apa nama hewan peliharaan kesayangan lagi enggak yang tadi dipikirkan ini buat biar 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 labi raja oke namanya judis judis might hate kucing saya judis 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 susah banget namanya bak nama hewan hewan ya dia nama hewan namanya were saya kucing saya betina umurnya dua tahun namanya judis dia galaknya menambah oke dan sekarang tinggal mas coba coba mas Riki mas Riki oke ini ini kita udah dua ini memperkirakan dari sesuatu yang susah dan saya sekarang mempunyai kartu enggak mampuk keluarin juga kartunya saudara-saudara kita lihat apakah prediksi mas Dian atau entah apa yang ingin dilakukan mas Dian sore ini tadi memprediksi sekarang main kartu sui oke oke dari sini bilang stop di mana stop di mana aja stop ulangin stop ketiga kali ini sembilan lagi stop oke adil kartunya dan jangan kasih lihat saya dulu saya saya lihat ke belakang dan kasih tunjuk ke kamera saya lihat sebentar dulu kameranya ini oke sudah 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 dan taruh dulu saya coba prediksi dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini semoga benar ini perdana pertama kali belajar ini yang bikin manusia ini pertama kali belajar seperti ini berani di sini oke ini sudah ada namanya masing-masing mas 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 jadi pegang dulu ya dan oke semoga benar ini sangat-sangat susah Nah, boleh dibuka sekarang? Lihat Sudah dibuka Dibuka pertanyaan Apakah penicinah betul-betul Apa yang dibingatkan oleh Disini Apa yang terjadi? Lihat, lihat, lihat Betul Jawabannya ini Api Api judis Coba aku lihat Dari Ketikanya Bisa begitu ya? Luar biasa Terima kasih Ini perdana Terima kasih mas Mas Tommy, terima kasih Mas Henry, terima kasih Atas partisipasinya Ini gimana caranya Caranya Kita bilang dulu dong Oh, sempurna Prediksinya benar Mas Dian terlalu Pokoknya gue pengen tahu caranya Dan prediksi itu sebenarnya Sudah terlihat Seperti Mai Karta ini Pak Yang sudah dengan Master Band yang sangat bagus Ya, betul Pasti terprediksi seperti apa Ya, betul sekali Banyak konsep yang sangat mungkap Ya, fasilitas internasional Segala semua disini Internasional Dan di Mai Karta Ya Jadi Intinya Di Mai Karta itu Sudah terprediksi Dengan sangat matang Seperti apa Nanti kau itu Untungan-keuntungan Jika membeli Mai Karta Karena satunya Kalau sekarang Untung lebih banyak Karena diskonnya Masih sangat banyak Ya, betul Hari ini kita masih bisa Kasih diskon 42% 42% 42% Jadi hampir setengah harga Dari harga price list Yang ada di Mai Karta Ya, betul Masih dengan program itu Dan ada lagi Buyback Garanti Mas Dian Oh, diskonnya masih ada lagi Pak Kalau cash keras Oh, ya betul Kalau cash keras Ada tambahan diskon Plus 18% Untuk membeli Mai Karta hari ini Ya, gimana lagi 42% plus 18% Sudah hampir 60% Ya, oke Terus ada program lagi ya Mas Dian Kalau bisa Seperti lah Program Buyback Garanti 51% Selama 3 tahun 51% Selama 3 tahun Ya, betul Dan ini Gak ada di developer Manapun Ya, atau investasi Apapun Hanya ada di Mai Karta Dengan pengembalian uang 51% Dijamin Dan bisa dibeli Kembali oleh Mai Karta Jadi programnya masih Berjalan Mas Dian Mas Dian 51% Dalam 3 tahun Hanya ada di Mai Karta Jadi Kalau Pertahunya Kita dapat Keuntungan 17% 17% Dimana lagi Investasi yang 17% Keuntungannya Pertahun Iya Betul sekali Mas Lihar Jadi buat Para pengunjung BIP Bapak Ibu Yang penasaran Dengan program Mai Karta Dengan diskon Mai Karta Atau penasaran Apa itu Mai Karta Bisa Datangin aja Sales representatif Kami yang ada Di Bud Lobi Depan BIP Bisa tanya-tanya Langsung aja Gratis Gak usah bayar Cuma tanya aja Segala macam Tentang Mai Karta Silahkan Sales representatif Kami yang ada Di Bud Yang pakai baju merah Mas-mas yang ganteng-ganteng Bapak yang cantik-cantik Yang pakai baju merah Dan yang pakai baju biru Betul Tulisannya Mai Karta Logo Mai Karta Gak usah bayar Di luar itu Bisa tanya-tanya Langsung aja Mas Dihar Ada apa lagi Mas Dihar Tetap Itu yang belajar Sulang Belajar sulang Nanti aja Yang penting Sekarang Investasi Penguntungan Kedepat Jelas Penguntungan Kalau berinvestasi Di Mekarta Pertama di Indonesia Pertama di Empat Layar Jalan Empat tingkat Empat tingkat Di Indonesia Ini gak ada Belum ada Bahkan di dunia itu Ada di Singapura Tapi dia tidak sebesar Nanti di Mekarta Jadi jalannya itu Mas Dihar Ada Empat tingkat Empat tingkat Tingkat yang paling bawah Adalah Untuk jalan Langsung ke Tol Itu tungguhnya Sementara yang dilantai Dua Dan ketiga itu Bisa langsung ke Lobby Atau ke Tempat Bismillah Sementara Di yang lantai Paling atas Itu tidak ada Kendaraan Kendaraan itu Khusus penjalan kaki Atau pedestrian Betul sekali Jadi keren banget Semua tolernya Konektif Sudah seperti Di kota New York Sudah Kayak di Kota-kota Luar negeri Apalagi sekarang Didukung oleh Program pemerintah Mas Dihar Kita akan ada Kereta cepat Jakarta-Bandung Kereta cepat Jakarta-Surabaya Ada LRT Lalu Jalan tol Jakarta-Cicampeng itu Dibangun Dua lantai Nanti Elevated Jadi Gak bakal macet Kayak sekarang Jadi Atas bawah Dari Jakarta Sampai Karawang Itu Tingkat dua Jalan tol Mas Dihar Jalannya tingkat dua Jadi Yang dibawah itu Untuk Kendaraan-kendaraan berat Yang di atas Untuk kendaraan-kendaraan pribadi Jadi Gak mungkin Gak perlu khawatir Buat kendaraan Yang masih Mobilnya baru Nih Buat saya gulang Sama truk Gak usah khawatir Gak perlu khawatir Karena Nah itu projek Projek pemerintah LRT Juga sama Bekasi Dari Cawang Sampai Bekasi Itu nanti Ada Sekarang juga Sedang pekerjaan Lalu kereta cepat Yang terbiasa Kereta cepat itu Nanti ada dari Jakarta-Bandung Jakarta-Surawaya Rencana pemerintah Seperti itu Lalu ada lagi Mas Dian Apa lagi Pak? Bandara Kertaljati Yang 98% Sudah Hampir Selesai Dan tinggal Diresemikan Rencananya Kalau masalah Itu di bulan Juni Bulan Juni Bulan Juni Dua bulan lagi Bulan Juni Cuma target pemerintah itu Sebelum Lebaran Itu sudah bisa Beroperasikan Artinya Mungkin Tahun ini Bandara Kertaljati Bisa dibuka Dan bisa digunakan Ancet umur Jadi Hanya Berapa kilometer Mekarta Dengan Bandara Kertaljati Internasional Ini masih Di Jawa Barat Lalu ada lagi Pelabuhan Dinsipron Itu di Gimana mas Dian? Batimban Batimban Kenapa lagi-laku Ngomongnya? Enggak Ini kan Agak ngebas Nah Batimban Ini di Bihara Subang Ke arah utara Ada dekat laut Ada pelabuhan Di situ Jadi Segala transportasi Barang Untuk ke daerah Cikarang Cikarang itu Kawasan industri Gak perlu lagi Lewat Tanjung Priuk Nantinya Aduh Kejauhan Kalau Tanjung Priuk Kejauhan Jadi lewat Batimban Pelabuhan Jadi akses Untuk Harus barang Juga Akan lebih lancar Nanti ke daerah Kawasan industri Di Cikarang Lebih mudah Lalu kenapa Mas Dian Cikarang Apanya Pak? Kenapa Mekarta Nempatin di Cikarang Bukan di Bandung Karena di Bantung Karena di Cikarang itu Brutong Indonesia Ada di kota Cikarang Pak Brutong apa? BDB-nya BDB-nya 60% itu ada Di bawasan industri Cikarang Jadi memang Jadi memang Daerah pusat bisnis Di Indonesia Itu yang Memberikan uang Kepada negara kita ini Pusatnya itu di Cikarang Aliran uang Mengalir itu Adanya di Cikarang 60% Universitas juga Di situ bertaraf internasional Universitas UBH Jadi untuk sekalang Kota internasional itu Mekarta sudah memenuhi Bukan memenuhi standarisasi lagi Tapi melebihi Jadi kalau bisa dibayangkan Semacam kota di Tokyo Di New York Itu puncah di Indonesia Nanti adanya di Mekarta Ini terbesar Se-Asia Se-Asia Sentral Parknya Sentral Parknya Se-Asia Tengah Terbesar Ada Sentral Parknya Juga itu Mas Dian 100 hektare 100 hektare Oke Oh Udah malah Mas Dian Udah sulat Apa jam lagi ini bang Masih lama Masih 2 jam Kita disini Ya udah sulat Mungkin Mas Dian Mau cerita-cerita Tentang Jakarta Silahkan Atau Mengundarnya Bapak Ibu Disini ya Bapak Ibu Yang masih Berjalan-jalan Di samping kanan Kiri Depan Atas Bawah Belakang Atau Pokoknya Di Kawasan Batung Nidak Belajar Silahkan Untuk Tanya-tanya Kemainkan Kata Gratis Karena Diskon Hari ini Sangat luar biasa Hampir 60% Buah IP Garanti Masih ada Sebanyak 51% Banyak Banyak 51% Oke Itu Nanti Juga ada Trans And Condition Terus Kenapa Kau Indi Duduk Hehehe Hehehe Capek Oh Hehehe Di 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 Ya Jadi Buat Bapak Bapak Ibu Ibu Yang ada Di BIP Yang Di Luar Mungkin Nunggu Grab Nunggu Beriak Laman Daripada Sekarang Pulang Malam Minggu Macet Saya Mending Jalan-jalan Di BIP Sekarang Malam Minggu Atau Mending Tanya-tanya Dulu Tentang Mekarta Datang Dulu Kemud BIP Tanya-tanya Mekarta Itu Apa Sih Terus Programnya Ada Apa Sih Karena Itu Bisa Ditanyakan Kesel Representatif Kami Yang Ada Di BIP Bambang Yang Cantik Ada Mas-mas Yang Ganteng Yang Baju Biru Yang Baju Merah Yang Logonya Mekarta Itu Bisa Ditanyain Bapak Ibu Ya Buat Ditanyain Apa Itu Mekarta Program Apa Yang Ada Sekarang Nah Itu Bisa Ditanyakan Ke Mereka Pokoknya Nggak Ngesel Yang Tau Mekarta Itu Nggak Ngesel Nggak Ngesel Tadi Yang Dibilang Selain Untuk Bunian Yang Udah Wah Internasional Mekarta Ini Menawarkan Sebuah Investasi Yang Luar Biasa Yang Nggak Ada Di Dunia Ini Di Dijamin 100-100 Dibetok Buyback Garanti 51% Developer Yang Lain Ada Tapi Tidak Sebesar Ini Dan Sarannya Harus Cash Biasanya Gitu Pak Dan Di Mekarta Ini Mau Cash Mau KPA Sama Sama Berlakuannya Bisa Mem Pembaybekan Garantikan Artinya Jadi ketika Sudah Kase Baru Bisa Beli Unit Mekarta Yang Two Bedroom Harganya Misalnya 500 Juta Nah Tiga Tahun Kemudian Kase Nggak Mau Pakai Apartemen Ini Atau Atau Nggak Mau Sewain Apartemen Ini Nah Ini Apartemen Mekarta Ini Bisa Dibeli Kembali Oleh Mekarta Sebesar 51% Dari Harga Berapa kali Dia Beli Jadi Pokoknya Tidak Ada Buginya Untuk Bertanya Mengenai Masalah Mekarta Mengenai Info Tentang Mekarta Karena Mekarta Ini Adalah Kudian Sekaligus Kota Metropolitan Yang Akan Hadir Dan Telah Hadir Sedang Dalam Membangunan Yang Menjadi Percontohan Di Indonesia Bahkan Di Dunia Ya Dari Segi Transportasinya Aksesnya Dan Setelah Mekarta Menciptakan Transportasi Masa Transportasi Umum Di Dalam Wilayah Mekarta Itu Sendiri Jadi Nanti Para Penghuni Mekarta Atau Para Penghuni Mekarta Atau Penghuni Mekarta Akan Dimanjakan Oleh Transportasi Masa Seperti Ada Monorail Ada Monorail Ada Stasiun Stasiun APM Iya Betul Jadi Coba Bayangkan Bapak Ibu Sehat Mau pulang Mau Pergi Kerja Biasanya Selama ini Pergi Kerja Udah Macet Mas Tiar Terus Kesekan Kalau misalnya Di Raja Bonetabek Tinggalnya di Serepong Atau dipikir-pikir Raja Jakarta Itu Ke Jakarta Itu Ke Jakarta Di KRL Apa Lagi Tapi di Mekarta Ini Bapak Ibu Bisa Bayangkan Ketika hidup Di Mekarta Bangun Bangun pagi Bangun pagi Dia santai Dia gak usah Buru-buru Karena Di daerah Mekarta Nanti akan disediakan Perkantoran Pusat bisnisnya Pusat bisnis Ada di Mekarta Ada 500 Yang sudah Tandatangan Perusahaan Internasional Ada di Mekarta Jadi ini berguna Untuk anak cucu Yang sudah Cari kerja Cukup aja Di Mekarta Hidup enak Nyamat Tentram Begitu Turun lift Mau pergi kerja Turun lift Keluar apartemen Di depan Sudah stasiun Stasiun APN Iya Stasiun Eber monorail Gak ada Luar biasa Banyak Dari masalah Akses Di infrastrukturnya Juga luar biasa Bunyan Dengan fasilitas Super lukat Ada di Mekarta Dari mall Semuanya Ada disini Central Park Berbesar Sehasil Tenggara pun Sebesar 100 Sepat Hadir di Mekarta Oh Ibarat kata Dari Bayi Sampai tua pun Udah ada disitu Iya Kelahiran bayi Ada rumah sakit Iya Betul Gede sedikit Sekolah Ada sekolah di Mekarta Iya Betul Gede sedikit lagi Kuliah Ada keberhasilan di Mekarta Nasional Udah lulus kuliah Kerja Ada pekerjaan di Mekarta juga Perusahaan jamur disitu Udah tua Investasi di Mekarta lagi Iya Oke Kalau misalnya saya Bentah di Bandung Mestinya Gimana Ada bapak ibu yang merasa Sesudah nyaman di Bandung Segala macem Ya udah Tidak perlu Tinggal di Mekarta Dan ini bisa Di Sewakan Apartemennya Ya kan Nah Dan nilai sewa sekarang Di Jikara Nah Betul Ini yang menarik Mas Dian Itu adalah 80 juta Per tahun 80 juta per tahun Itu tipe Paling kecil 70 juta 70 juta Tepatnya saat ini Ya 70 juta per tahun Nilai sewa apartemen Dengan luasan 26 meter persegi 26 meter persegi Studio ya Pak Studio Studio Itu disewain setahun ya 70 juta per tahun 70 juta per tahun Kalau beli di Mekarta Ya Itu hanya 250 jutaan Ya 250 jutaan Ya Dalam berapa tahun Sudah balik modal Sudah balik modal Sudah Untung banyak Iya betul Jadi sebenarnya Ini benar-benar Kesempatan emas Ya Mas Dian Yang ketika Saya gak mau Untung guni Oke Untuk investasi Juga bisa Saya tidak tertarik Dengan baby Garantinya Yang 51% Karena saya Mau disewakan Juga bisa Untuk menguntungkan Jadi semua Solusi Untuk mendapatkan Hunian Atau properti Di Mekarta Ini semua sangat Menguntungkan Mas Dian Dengan harga sewa Yang begitu tinggi Ya karena Ada ekspatrian Di sana Ya karena Nilai harga Sewa apartemen Itu memang Sudah sangat tinggi Mas Dian Benar Pak Expatrian Lagi Tindakan di sebawah Expatrian adalah Expatrian Ini orang asing Yang bekerja Di Indonesia Jadi Di kawasan Cikarang Ini Mas Dian Ya Banyak orang asing Orang-orang Jepang Orang Korea Yang bekerja Di Indonesia Yang di Honda Di Toyota Mereka ini Habitnya Tidak suka tinggal Di rumah Misalnya kalau kita Perbandingkan Karena Mas Dian Asnya Mendingan investasi Di rumah Subsidi Lebih murah Lebih murah Rumah Pula Begitulah Jauh Sangat Sangat Jauh Berbedanya Karena pertama Expatrian Expatrian Ini Habitnya Memang Tidak suka tinggal Di rumah Dia suka tinggal Di apartemen Karena Apartemen Ini Ya betul Simpel Masih Dia tidak perlu Ribet Karena Yang dicari Adalah Apartemen Biasanya Ya begitu Dan Perbandingan Dengan rumah Rumah Di sekitar Rumah Rumah Subsidi Yang Mirip Dengan Mekartan Nah Ini juga Bisa Menjadi Perbandingan Perbandingan Perbandingannya Adalah Dari nilai Kapital G Nanti Mas Dian Seberapa Besar Dan Seberapa Kepak Dan Meloper Aja Udah Menjamin Dalam Tiga Tahun Itu Bisa Untung 51% 51% Apartemen Mekartan Tapi Pada Kenyataan Saya Yakin Itu Bisa Lebih Digi Dari Itu Mas Dian Dan Berarti 51% Itu Pain Pain Ya Pak Pain Renggah Jadi Ketika Nanti Mau Jual Lagi Menkarta Itu Sebenarnya Harga Pasar Pada Saat Itu Lebih Rendah Jadi Bisa Lebih Digi Karena Kenaikan Properti Apartemen Kenaikan Properti Di Suatu Wilayah Itu Berdasarkan Dari Perbangunan Di Wilayah Tersebut Sekarang Mekarta Ini Sedang Dalam Proses Pembangunan Baru Jadi Terlampaknya Rumah Sakitnya Belum Ada Universitasnya Belum Jadi Towernya Belum Ada Jadi Baru Topic Off Justru Ini Adalah Kesempatan Buat Para Bapak Ibu Yang Mau Berinvestasi Di Mekarta Karena Dengan Progres Mekarta Yang Masih Dalam Proses Pembangunan Saat Ini Kenaikan Harga Properti Yang Bapak Ibu Tanamkan Di Mekarta Akan Jauh Lebih Tinggi Mas Dia Kayak Begitu Jadi Pemendingan Di sana Saya Mendingan Cari Apartemen Yang Sudah Jadi Kalau Yang Sudah Jadi Oke Bisa Langsung Ditempatkan Tapi Harganya Sudah Tinggi Sangat Tinggi Dan Kenaikannya Kapital G Betul Kenaikannya Tidak Tidak Me Karta Ketika Bapak Ibu Berinvestasi Di Me Karta Oke Untuk Para Pengunjung BIP Bapak Ibu Untuk Yang Bertanya Tanya Tentang Me Karta Yang Penasaran Dengan Me Karta Bisa Tanyakan Langsung Aja Kepada Sales Representatif Kami Yang Memang Baju Merah Dan Ada Logo Me Karta Yang Pake Bisa Tanyakan Langsung Dan Tanyakan Apa Aja Gratis Tidak Bayar Tanyakan Apa Sih Itu Me Karta Dispon Berapa Sih Apatemen Me Karta Keuntungannya Apa Sih Apatemen Me Karta Bisa Ditanyakan Langsung Ke Sales Representatif Kami Yang Ada Di Lobby WIP Ini Oke Sebelum Ada Kemarin Yang Sudah Kita Sebutkan Ya Menyesal Ada Di Beraka Di Depan Bernaf Dara So Juga Apalagi Invest Di Mekarta Sekarang Juga Oke Kita Pamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam Sukses Dari Mekarta Tidak Tidak Mas Tidak Tadi sudah Menunjukkan Bakatnya Dengan Sulap Memprediksi Seseorang Memprediksi Seseorang Ternyata Biar Membuktikan Bahwa Dia bisa Oke Ini Simpulannya Gimana Mas Tidak Dengan Perkunjukan Hari ini Jadi Prediksi Itu Sebenarnya Semua orang Bisa Prediksi Intinya Semua hal Yang sudah Di Apa namanya Di Konsep Itu Bisa diprediksi Seperti Mekarta Ini Yang sudah Terkonsep Dengan Bagus Tertata Dengan Rapi Itu Sudah bisa Diprediksi Kedepannya Oke Untuk belajar Prediksi Anda bisa Lihat Dimana Saja Untuk belajar Ini Dan Yang namanya Prediksi Itu Ada Gagal Ada Benarnya Ini Juga Adalah Sebuah Permainan Kalau Di Mekarta Kenyataan Prediksi Mekarta Dengan Konsep Yang Sangat Bagus Tata Ruang Yang Sangat Bagus Dan Semuanya Sudah Terkoordinasi Tunggu Apalagi Jangan Ragu Dengan Mekarta Betul Sekali Mas Tiap Oke Jangan Lupa Subscribe Kita Properti Indonesia Channel Terkece Terheboh Terkeren Tentunya Cukup Sekian Untuk Hari Ini Tetap Semangat Tetap Jualan Salam Flossing Salam Sukses Buat Kita Semua See you Next Time Guys Lep Lep Harbor Lep Tunggu Sudah ичес EC Ed mins ować Em sub indo by broth3rmax